Bu Rifatun ini yang hadir sudah 25, ini ada Bu Helwiyah juga lho Bu. Ada siapa? Bu Helwiyah. Oh iya iya, alhamdulillah. Iya. Ada Bu Yeni, Bu Windarti. Selamat pagi. Selamat pagi. Babar Bu Rifatun, Bu Nih, Bu Daru. Iya Bu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pajar. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam keadaan sehat. Semoga Bapak Ibu, serta keluarga tercinta selalu dan senantiasa dalam keadaan. Hari kembali webinar APK SPGRI malam hari ini, selasa tanggal 16 November tahun 2021. Dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Eko Indrajit atau Bapak Ekoji, nama hero Youtubenya. Beliau hari ini akan hadir bersama kita, untuk menyampaikan materi, bicara, efek, bicara apa Bu? Bicara secara virtual yang akan menarik. Nanti setelah wasmini selesai, kami persilahkan Bu Rifatun atau teman-teman dari Bu Timburi untuk memandu jalannya acara sebagai moderator. Tenaga aku, bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Oke Bapak Ibu, kita sudah live streaming beberapa saat yang lalu. Di materi ini bisa Bapak Ibu simak kembali, atau Bapak Ibu pelajari kembali di akun Youtube Fajar Trilas Ono. Di sana banyak sekali webinar-webinar Rameka SPGRI, mulai awal tahun 2001 ya, 2021 maaf. Di sana tempat lahir metal, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tempat akhir menutup mata, tempat akhir menutup mata. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir di webinar pada malam ini. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam berjalan. Puji syukur gata Allah SWT atas limpan rahmat dan hidayahnya pada malam ini. Kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan webinar public speaking pada malam ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Om C, Bapak Wijaya Kusuma, Guru Blogger Indonesia selaku inisiator. Dan kami berdoa semoga putri dari Om C segera disembuhkan dari sakitnya. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Fajati Laksono yang telah menfasilitasi kegiatan webinar malam ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Tim Hure yang senantiasa sangat solid dalam kegiatan acara ini. Tak lupa kamu ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Rikardus Eko Indrajit MSC MBA MPLMA yang telah hadir bersama-sama kita. Dan kami ucapkan selamat malam. Tak lupa juga selamat malam kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam ini. Pada pertemuan malam ini merupakan pertemuan yang ke-11 dengan narasumber Bapak Profesor Eko Indrajit. Dan karena waktu yang sangat terbatas, Bapak-Bapak Eko Indrajit nanti pada pukul 8.30 akan ada kegiatan. Untuk itu waktu sepenuhnya nanti akan segera kami sampaikan. Dan seperti biasa pada asar ini pembukaan, pemaparan materi, tanya-jawab, dan penutup. Baik, sebelum kita mulai khususnya beragama Islam, mari kita baca basmalah bersama. Semoga dapat lancar kegiatan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bapak-Ibu sedikit. Kalau kami bacakan biografi beliau, Bapak Profesor Eko Indrajit ini banyak sekali karena memang PIAI yang sibuk dan kegiatannya yang sangat luar biasa. Bahwa Bapak Profesor Indrajit ini merupakan pakar teknologi yang sedukakan tak hanya sebagai pakar narasumber berbagai seminar dan juga seorang akademis sekaligus penulis buku puluhan bahkan ratusan juga jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan tingkat nasional maupun internasional. Bapak Eko ini lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1969 dan beliau melaksanakan, menuntaskan pendidikan di ITS dan kemudian dilanjutkan di berbagai macam universitas seperti Harvard University, University of the City of Manila, Maastricht School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations. Dan beliau telah menulis berbagai buku dan aneka ragam tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan juga karirnya sebagai konsultan teknologi informasi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Penulis akademis dan guru besar ilmu komputer AFBI Institut Berbanas dan penghargaan pun juga telah diterima dari berbagai kalangan. Dan untuk itu karena waktu yang sangat terbatas hanya satu jam sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Profesor Rikardus Eko Indrajit. Kepada Bapak dipersilahkan mohon maaf karena juga waktu yang sangat terbatas hanya sekilas saja untuk biografinya. Walaupun ini memang betul-betul sangat luar biasa dan hebat. Terima kasih. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Rifatun. Kedengaran suara saya Ibu. Sangat jelas. Ya terima kasih. Jelas ya. Terima kasih Ibu Rifatun, Pak Rusli, Om Jai, dan semua teman-temanku, rekan-rekanku tercinta. Selamat malam. Salam sehat untuk Anda semua. Ya semoga semua Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga turut mendoakan putrinya Vahwijaya supaya segera sembuh ya. Amin. Hari ini di pertemuan yang ke-11 saya diminta untuk melengkapi informasi atau gagasan-gagasan yang sudah disampaikan. Pembicara sebelumnya dengan judul utama adalah bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang efektif tapi di dalam dunia virtual. Saya yakin Bapak Ibu Guru kalau dalam dunia fisik sudah jago-jago semua ya. Di dalam kelas bertemu dengan anak-anak atau di tempat-tempat rapat berbicara dengan orang lain secara langsung pasti sudah terbiasa. Nah kalau dalam lingkungan virtual ini memang tantangannya banyak rekan-rekan sekalian. Tantangan pertama secara psikologis kita tidak bertemu yang bersangkutan. Betul ya. Nah kemudian juga teknologi yang dipergunakan bermacam-macam. Perhatian orang juga tidak sama. Ya kan? Kita nggak tahu apakah semua yang ada di layar mendengarkan kita atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan sejumlah perdekatan-perdekatan yang berbeda. Nah hari ini saya lebih banyak sharing mengenai pengalaman saya. Memberikan berbagai jenis programnya. Pelatihan, webinar, workshop, loka karya, seminar, kalau melalui yang namanya dunia virtual ini. Saya akan berikan 10 prinsip Bapak Ibu sekalian agar mudah diingat ya. 10 prinsip dan 10 kiat. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa segera mengadopsinya atau menggunakannya. Ya saya mulai dari yang pertama. Presentasi saya sudah oke ya Bu Rifatun ya? Sudah, mantap. Kelihatan ya? Oke. Prinsip yang pertama rekan-rekan sekalian adalah bahwa dalam dunia virtual itu Anda sebenarnya bukan berbicara dengan mesin. Tetapi Anda mencoba menjalin komunikasi dengan kumpulan manusia. Kenapa? Karena saya melihat begitu banyak guru yang penting adalah ketuntasan materi. Dia ngomong sendirian sampai materinya habis. Dia nggak tahu itu mahasiswanya pada dengerin apa tidak. Materinya habis, selesai. Jamnya habis. Itu namanya berbicara dengan mesin. Tapi karena kita menjalin komunikasi dengan manusia, maka kita harus berempati bahwa yang hadir mendengarkan kita adalah manusia. Misalnya, ya di sini ada Bu Aisyah. Bu Aisyah ini dari mana nih? Di kota mana Bu Aisyah? Bu Aisyah ini di kota mana? Silahkan membuka mikroponya Bu Aisyah. Ya, Bu Aisyah ini di kota mana ya? Nah, kalau Bu Fitriani dari kota mana? Bu Fitriani. Dari Aceh, Pak. Aceh. Wih, dari Aceh. Di mana Acehnya? Tinggal-tinggalnya di kota Langsa, Pak. Tapi kerjanya di Aceh Timur, Pak. Terima kasih. Oh, di Langsa ya? Luar biasa. Iya, di Langsa, Pak. Mantap. Bu Leni dari mana nih, Bu Leni? Di Jakarta, Pak. Jakarta mana? Jaya Pusat, Selatan, Barat, Timur? Saya tinggalnya di Depok. Dinasnya di Kelapa Gading, Pak Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Waduh, mudah-mudahan lagi nggak banjir ya. Amin. Tempat Ibu. Saya dulu mainnya di Kelapa Gading tuh. Bu Aam nggak usah ngomong dah tuh, Bu Aam. Udah senyum-senyum aja tuh. Gimana, Bu Aam? Gimana kabarnya? Udah berapa buku lagi nulis? Baik, Prof. Nah, udah lagi nulis berapa buku sekarang? Masih ngumpulin yang dari EPTD masih kesimpen di Blok Lumpur. Rampung. Nah, itu maksudnya. Ya, itu saya mencoba untuk memastikan bahwa saya tidak berbicara dengan mesin. Begitu ya. Saya bicara dengan kumpulan manusia. Jadi seri kali-sekali kita sapa mereka, gitu kan? Kayak Bu Rosminyati di Pangkal Pinang. Halo, Bu Ros. Halo, Prof. Ini juara Blok kemarin, Prof. Luar biasa, juara Blok. Ibu asli Pangkal Pinang, Bu? Ya, lahir di Pangkal Pinang. Cuma orang tua, Ibu, Pak Lembang. Bapak, Bangka, Palembang. Ini pacar, Pak Lembang, ya? Bisalah. Aih, cuman loh kalau ini. Aku ini beli pintu besi, Bu. Kelanjur, Bu. Aku tidak pacar, Pak Sejauh. Pak Lembang, lancar. Payo. Payo, ya. Terima kasih. Oke, itu prinsip pertama, teman-teman, ya. Bahwa kita bukan berbicara dengan mesin. Kita bicara dengan manusia. Kumpulan manusia. Tidak ada salahnya kita saling bertegur sapa, satu, dan yang lain. Ingat, Anda yang berbicara, Anda yang menjadi nakodanya. Anda yang memimpin lalu lintas pembicaraan, ya. Kemudian ada prinsip kedua, teman-teman. Nah, prinsip kedua ini penting, ya. Kan kalau kita Zoom, kita bikin Zoom, kita bikin Webex, kita bikin Microsoft Teams, atau apapun telekonferens, ya. Bikin sesi. Kan pasti ada tujuannya dong kita berbicara, ya kan. Nah, kita harus menetapkan dulu tujuannya di depan itu apa. Apa maksudnya kita berbicara ini? Ya, ingin supaya orang bisa tahu apa. Ingin orang melakukan apa. Nah, itu penting. Kenapa? Karena kita, walaupun kalau kita ngomong sudah berjam-jam, tahu dari mana yang kita omongkan itu, mereka mengerti apa tidak. Oleh karena itu, kita harus tahu tujuannya seperti apa. Hari ini, tujuan saya adalah sharing ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu prinsip-prinsip berbicara di dunia virtual. Dan ada 10 prinsip. Ini prinsip kedua. Prinsip pertama masih ada ingin nggak? Ayo tulis di chattingan. Ayo tadi, prinsip pertama apa yuk? Tulis di chattingan. Saya tunggu. Coba. Prinsip pertama apa? Ditulis di chatting. Nggak boleh lewat microphone. Siapa? Pakai kata-kata sendiri aja. Apakah prinsip pertama tadi? Nah, terima kasih Bu Helwia, Bu Leni. Nah, target saya adalah Bapak Ibu semua menangkap 10 prinsip yang ada. Karena itu tujuan saya, maka selalu saya ulang untuk memastikan pendengar saya mendapatkan sesuatu yang saya sampaikan. Nah, prinsip kedua adalah mulailah dari menetapkan apa tujuan kita berkomunikasi. Sehingga kita tahu cara mengukur keberhasilannya. Jadi, kita harus tahu tujuan kita komunikasi. Ingin menyampaikan beritakah? Ingin menerangkan sesuatukah? Ingin mengajak orangkah? Nah, kalau mengajak orang, nanti cara mengukurnya, siapa yang mau diajak? Kalau menerangkan sesuatu, cara mengukurnya, kita tanya. Yang bersangkutan sudah jelas atau buka? Belum. Ini prinsip kedua. Istilahnya Pak Habibie, mulailah dari akhir atau target yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, saya punya masukan, kalau ingin bicara di virtual, jangan banyak-banyak tujuannya, satu saja. Banyak guru itu pengen mengasih tahu semuanya, ke siswanya dalam waktu yang singkat. Siswanya langsung muntah, katanya begitu ya. Kebanyakan pusing. Nah, ya mulailah dengan menetapkan tujuan berkomunikasi. Ya, sehingga kita tahu cara mengukur keberhasilannya. Ya, itu prinsip kedua. Jadi, target saya adalah, Bapak Ibu pokoknya harus ingat 10 prinsip yang saya sampaikan. Prinsip pertama, kita tidak bicara dengan mesin. Prinsip kedua, kita mulai dengan menetapkan tujuan kita berkomunikasi. Ya, agar kita nanti bisa mengukur keberhasilannya. Prinsip ketiga, apa itu prinsip ketiga? Kenalilah publik Anda dan kondisi teknologi yang dipergunakan. Karena situasi Indonesia beragam. Nah, ini dari saudara Sima di toli-toli. Videonya kan tidak nyala. Saya berasumsi, mungkin internetnya lambat. Sehingga kita harus bersimpati dengan yang bersangkutan. Demikian juga dengan Bu Rahmita, Bu Heni Hartini, Pahamka, begitu ya. Nah, jadi, tapi, kalau Anda mendapatkan kuota gratis dari pemerintah, ya nyalakan videonya. Kalau enggak, sayang. Gitu ya. Tujuannya pemerintah memberikan kuota. Itu kan supaya videonya nyala. Bukan untuk dengerin Netflix, YouTube, atau main game. Gitu ya. Nah, jadi, nanti yang videonya nyala, dapetnya sertifikat dua dari saya, ya Bu Rifatun, ya. Ya, betul. Yang videonya mati, dapet sertifikat cuma satu saja. Nah. Oke. Jadi, yang videonya nyala. Ini kan direkam, Bu Rifatun, ya? Direkam. Langsung subscribe. Ya, jadi Bu Rifatun bisa lihat, ya. Yang videonya nyala, dapet dua. Yang videonya mati, dapet satu. Oke? Good. Jadi, kita, yuk. Kalau mainnya nyala, pro, jadi tiga ya, dapetnya. Masya Allah. Abis nanti tanda tangan saya gitu. Ya. Nah, itu kayak Bu Nurul lagi mati lampu. Enggak apa-apa, Bu Nurul. Yang penting, kita masih connect. Kita bisa lewat chattingan. Nah, prinsip yang ketiga, jadi, kita harus simpati. Kita harus paham, bahwa orang Indonesia itu berbeda-beda. Ya. Keadaan kita berbeda-beda. Ada yang bandwidth-nya besar. Ada yang bandwidth-nya kecil. Ya. Ada yang, apa namanya, susah mendapat sinyal. Ada yang mudah mendapatkan sinyal. Ada yang sinyalnya lancar. Ada yang sinalnya pedot-pedot. Gitu ya. Wono soborancar, kata Bu Nurwaningsih. Ya. Jadi, menyalahkan video itu, tidak hanya untuk kita, tapi membuat bahagia wali kota dan bupati Anda, ya. Nah. Nanti kalau videonya mati, bupatinya ditegur sama yang bilang, Anda, di sana kok mati terus. Wah, enggak, Pak. Udah bagus, Pak. Gitu ya. kalau yang naik mobil atau naik motor, ya fokusnya di kendaraan. Jangan fokus di sini. Jadi, anggap saja kita radio ya. Nah, kalau naik mobil atau naik motor, Anda fokus di kendaraan, sambil pura-puranya dengerin radio FM. Gitu. Oke. Tidak stabil, enggak apa-apa. Ya, kalau internet lambat, Anda harus bersyukur. Karena artinya, Anda masih berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi prinsip ketiga, Pak. Kenali publik Anda, dan pahami kondisi teknologinya. Karena situasi di Indonesia beragam. Makanya, kadang-kadang saya meminta Anda, pakai chattingan saja. Di sini ada Luqman dari ND Flores. Ada Henny. Wi-Fi-nya lagi lemot. Enggak apa-apa. Kalau Wi-Fi lemot, pakai chattingan. Kalau chattingan lemot, itu baru aneh. Gitu ya. Oke. Baik. Itu prinsip yang ketiga. Ya. Prinsip yang keempat. Teman-temanku, rekan-rekanku tercinta. Karena orangnya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, maka pergunakanlah bahasa yang mudah dimengerti semua orang. Ya, agar target komunikasi kita dapat tercapai dengan baik. Begitu. Ya. Nah, ini, malu pesen grep, udah dateng grep-nya. Eh, pesen go-food sebentar ya. Nasih tahu go-foodnya dulu. Ya, itulah prinsip yang keempat. Jadi, kita pakai bahasa yang mudah dimengerti. Kalau kita ngajar anak-anak kelas 3 SD, ya pakailah bahasa anak kelas 3 SD. Kalau kita ngajar anak SMA, ya pakailah bahasa yang biasa didengar anak SMA. Ya, kalau saya bicara dengan orang yang beragam, dengan latar belakang beragam, dengan pemahaman yang beragam, kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, jadi, sudah ada empat prinsip yang saya sampaikan. Sekarang kita ujian ya. oke, ayo chattingkan. Prinsip nomor 1 bunyinya apa? Ditunggu. Ditulis. Prinsip nomor 1 bunyinya apa? Saya tunggu di chattingan. Beta tunggu di chattingan. Prinsip nomor 1 apa? Ya, sudah dijawab oleh Bu Rifatun, Agustiani, pakailah bahasa Anda masing-masing, gak apa-apa. Darun, Nungki, Sima, Helwia, Hebat. Ini yang dengerin ya. Prinsip nomor 3 apa? Eh, nomor 3 loh. Prinsip nomor 3 apa? Tolong di chattingkan. Prinsip nomor 3 itu apa ya? Prinsip nomor 3. Buat, ini hebat-hebat. Simpati, kenalilah publik. Oke, kenalilah publik yang beragam. Bagus. Memahami kondisi audience. Bagus. Prinsip nomor 4. Ayo apa? Prinsip nomor 4. Ditunggu. Prinsip nomor 4. Ditunggu sekarang. Wah, hebat-hebat nih ya. Dulu duluan ya. Very good. Prinsip nomor 4. Hebat. Dan yang terakhir, prinsip nomor 2. Apakah prinsip nomor 2? Prinsip nomor 2 apa? Prinsip nomor 2. Ya, bagus. Bagus. Menetapkan tujuan kita berkomunikasi. Ya, hebat-hebat. Nilainya 100 semua, Bu Rifatun ya. Alhamdulillah. Oke, kita teruskan. Bu Aam, nanti kalau 10 prinsipnya udah selesai, bikin bubunya ya. Ini baru 4 prinsip nih ya. Oke, kita teruskan dengan prinsip yang kelima ya. Prinsip yang kelima, teman-teman, ya, sharing ya, berdasarkan pengalaman saya adalah, ini penting. Ya, pilihlah intonasi suara dan model interaksi. Itu semua teman-teman, rekan-rekan yang sering buka Ekoji Channel. Yang sering mendengarkan webinar saya. Yang sering, apa namanya, mendengarkan pelatihan saya. Ya, itu pasti tahu. ini, Pak Eko kalau ngomong pasti berapi-api, suka teriak-teriak, bengak-bengok gitu ya. Nah, itu ada alasannya, Bapak Ibu. Kenapa saya kalau ngomong sedikit keras, berteriak, naik-turun? Karena saya tahu, pasti di layar Anda, saya banyak saingan. Nah, coba lapor lewat chattingan, siapa saingan saya di layar Anda? Selain saya, WA, Facebook, Instagram, atau Netflix, atau YouTube. Nah, itu kan, kata Bu Ramita, saingan saya, YouTube. Kata Bu Helia, suara sekitar. Masya Allah, saya sampai ditonton bareng film Rainbow sama Om Jai. Bayangin, Om Jai, teganya, teganya, Om Jai, teganya. Om Jai, sambil nonton film Rainbow. Lurus Niyati, sambil WA, TV, pasangan anak-anak, pasangan sama anak-anak. Nah, loh. Jadi, saya harus memenangkan layar, Bapak Ibu. Saya harus memenangkan perhatian Anda semua. Caranya apa? Ya, caranya kadang-kadang namanya saya panggil, kadang-kadang intonasi saya tinggi, intonasi saya turun, dan lain sebagainya. Dan selalu saya minta Anda berinteraksi. Supaya saya memenangkan persaingan. Gitu ya. Ayo coba. Apa prinsip nomor tiga? Ayo kasih tau di mikrofon. Ayo cepat. Apa prinsip nomor tiga? Buka mikrofon. Ayo. Simpati, mengetahui publik, mengetahui kulit Anda dan kondisi teknologi. Mantap. Situasi keberagaman yang berbicara tokoh. Selompok manusia melalui internet. Ya, mantap. Prinsip nomor dua. Menetapkan tujuan kita dalam berkomunikasi dan pastikan kita bisa mengukur perhasilan kita dalam berkomunikasi. Hebat. Prinsip nomor tujuh. Belum. Itu untuk ngetes saja ya. Jadi nomor lima adalah intonasi suara dalam virtual. Sangat penting. Model interaksi juga penting. Lewat chattingan kah? Lewat siapa? Tiba-tiba saya suruh nyalakan mikrofon. Tiba-tiba saya minta matikan mikrofon. Tiba-tiba kita pakai chat. Nah, itu adalah pilihan-pilihan interaksi namanya. Ya. Oke. Nomor enam. Nomor enam. Ya. Nah, nomor enam adalah kan kalau pakai virtual kita pakai aplikasi ya. Kayak sekarang saya pakai Zoom. Artinya apa? Artinya kita selaku pembicara, selaku host, harus menguasai sungguh-sungguh aplikasi yang dipergunakan. Ya. Jadi saya harus tahu fitur-fiturnya bisa apa saja. Misalnya, supaya membantu Anda mengerti, saya pakai coret-coret. Ya. Jadi aplikasi ini sangat penting, Bapak-Ibu. Ya. Termasuk fitur-fitur untuk berinteraksi. Nah. Jadi Anda harus mampu menggunakan fitur-fitur ini. Ya. Nah. Sebagai contoh, nanti kita akan diwisuda. Begitu saya usai, saya akan mewisuda Anda. Nah. Untuk mobil sudah, harus pakai toga. Betul kan ya? Ayo semua pakai toga. Ayo pakai toga semua. Tahu nggak cara pakai toga? Ini yang namanya toga itu kayak gini tuh lho. Coba. Saya sudah start. Oh. Ayo tuh pakai toga tuh. Kayak saya pakai toga. Ayo pakai toga. Bunda Prof. Mana tuh. Bunda. ini pakai toga. Mana toganya? Perlihatkan toga Anda. Nah. Jadi paling enak. Pone lewat mana, Prof? Nah, ini kan prinsip nomor 6. Kuasai sungguh-sungguh. Kuasai belakang. Cari. Coba cari. Bisa nggak? Bisa nggak? Ntar aku. Aku pindah PC di sini, Om. Kuasai laptop dulu. Aduh. Dan kalau, eh. Kalau kita mau isuda, Bu Aam. Kita itu. Bu Aam belum lulus, Bu Aam. Eh, kalau mau isuda kita itu harus dandan, ya. Harus. 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 Terus gimana ini? Jadi, Prof nggak bisa lihat saya. Cuman item. Oh, Pak. Coba lihat tuh. Saya dandan tuh. Lihat tuh. Alasan doang, Bu Yeni, Ma. Lihat nggak tuh? Yang mandi itu, Bu Yeni, Pasti. Lihat tuh, saya dandan tuh kelihatan, ya. Lihat tuh, saya dandan tuh kelihatan, ya. Dandan, kena alis-alisnya, Prof. Alisnya, Prof. Alisnya, yuk. Nah, ya. Kan kita mau isuda. Ampun. Aduh, jadi ngerasa gapek ini. Aduh, itu alisnya, Prof. Ampun. Kenapa? Alisnya besar, Prof. Om Jai kasih tau, nisimpennya dimana itu. Tuh, Om Jai dia bisa tuh, pakai kacamata. Saya bisa kumisan, loh. Saya bisa kumisan. Terti, gulau, nge-gulau, nge-gulau. Aduh, boleh. Ada kumisnya, lagi boleh. Ada jengropnya. Mau diajarin, Pak Julianto, tuh. Pak Julianto, ajarin. Bisa dicek di video filters, tekan titik tiga paling atas. Kemudian video filters bisa diganti. Pilih scroll ke bawah. Bentar dulu, iya. Laptopnya belum nyangan. Aduh, Prof. Galek, Prof. Kenapa? Galek. Kita sembel deh sama kamu. Aduh. Nah, ini maksudnya kita harus menguasai. Ya, sebanyak mungkin. Jadi banyak, ya. Ya, nanti kapan-kapan kita bikin ini khusus, ya. Kita bikin pertemuan khusus, cara menguasai. Gimana, gimana? Bagaimana, bagaimana? Gimana, ya? Oh, itu ada maling, Pak Julianto, pakai kacamata. Oh, boy. Tuh, Om Jai pakai warna-warni. Dengan bingkai yang luar biasa. Jadi, orang yang mendengarkan juga gak bosan melihat gambar itu, itu, wae. Gitu, ya. Nah, ini misalnya pemilihan layar, ya. Layar paling bagus itu kalau Anda pakai baju berwarna. Belakangnya itu hitam putih. Jadi, Anda kelihatan menyala. Atau, wadah-wadah, nih. Hahaha. Ya, ya. Oke. Ya. Kita teruskan? Saya di dalam TV. Om Jai di dalam kuning-kuning itu. Ayo semua ganti listingnya. Aduh. Tuh, Pak Bambang sudah di dalam TV. Sama kita merek TV-nya, tuh. Sama anaknya, tuh. Ya. Ayo prinsip nomor lima, Pak. Ayo prinsip lima, Pak. Pemilihan intonasi suara. Bagus. Dengan modal interaksi yang sesuai. Bagus, bagus, bagus. Intonasi suara, ya. Very good. Sekarang ke-enam. Ya. Ke-enam adalah, tadi sudah ya. Kuasai sungguh-sungguh aplikasi. Banyak yang nggak tahu begini loh. Sebentar. Ini ada yang bagus, tapi banyak yang nggak tahu caranya, nih. Kemarin udah saya jelasin, deh, kayaknya. Sebentar ya. Saya kasih lihat. Nah, ini jangan sampai Anda tidak tahu cara yang paling mujarab. Caranya seperti ini. Sebentar ya. Oke, nah, siap ya. Nah, coba kasih tahu saya. Pernahkah Anda menggunakan model yang seperti berikut ini? Sebentar, saya butuh waktu. Mana dia? Oke, coba. Ya, kita coba dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Belum kelihatan ya? Masih gelap ya? Oh, masih gelap. Ya, tunggu. Dia preparing slide dulu. Punya butuh waktu. Nah, gini, ayo. Sudah tahu caranya? Belum. Loh, kok belum? Ini malah bisa saya gedein, tuh. Aku ngomong di tengah-tengah, tuh. Nah, oke. Nah, ini kita harus tahu. Gampang. Makanya, jadi lebih menarik. Supaya orang melihat. Kalau direkam juga lebih bagus. Gimana caranya itu, Prof? Siapa yang bisa bantu Ibu Helwia? Siapa yang bisa bantu Ibu Helwia? Saya kasih contoh ya, siap ya. Oke. Saya kasih contoh. Supaya Anda siap, tolong di-chattingkan, Aku masih mencintainya. Aduh, ada bebek, Prof. Tulis, Aku masih mencintainya. Artinya sudah siap, saya ajarkan caranya. Nih, caranya saya kasih lihat ya. Lihat baik-baik ya. Semua ngikutin ya. Oke. Begini caranya. Coba Anda klik share screen. Sudah? Klik share screen. Diam, jangan diapa-apain dulu. Jangan diapa-apain dulu. Di situ ada kelihatan beberapa jendela, betul? Slideboard, nipon. Nah, jangan pakai yang basic. Di tengah-tengah itu ada advance. Oh, advance. Tulis advance. Sudah, advance. Sudah. Sudah. Begitu advance. Paling kiri ada tulisan slide as virtual background. Betul? Slide. Kok punya powerpoint as virtual background, Prof. Di sini. Adanya powerpoint. Nah, sama saya dengan Bu Aam. Virtual background. Itu artinya zoomnya belum diupdate. Itu artinya zoomnya belum diupdate. Aduh. Update lagi, Prof. Coba siapa yang sebelah kiri ada tulisan slide as virtual background. Siapa yang udah? Saya adanya konten from second camera, kemudian portion of screen, computer audio, video. Tidak ada slide as virtual background. No. Ya, berarti itu Anda harus mengupdate screennya. Ya. Nah, ini Pak Bambang ini. Tantesan, saya enggak pernah bisa itu. Ya, diupdate. Oh. Zoom itu harus sering-sering diupdate, Bapak-Ibu. Oh, gitu, Prof. Iya. Zoom itu lama-lama. Kalau powerpoint, tidak bisa, ya, Prof. Tantesan ditolakkan terus sama saya kalau minta pembaruan. Nah, coba siapa yang udah punya, kita udah di Zoom ini punya siapa yang lagi sharing. Nah, ini kan sharing layar, bukan sharing layar. Sharing saya tadi. Jadi, ini saya kasih lihat, ya. Saya kasih lihat kalau udah bisa begini nanti. Saya akan kasih lihat Anda, ya. Mudah-mudahan bisa, nih, ya. Nah, ini yang ada di layar saya. Anda bisa lihat yang ada di layar saya, ya. Betul, ya. Nah, nanti kalau saya klik share. Keluar gini, nih, advance. Nah, kelihatan angka lingkiri. Lihatan enggak, yang paling giri? Apa tulisannya? Secara. Itu urutnya kecil-kecil. Secara-curut luar yang nanti. Ini yang paling gede, ntar. Yang kecil, yang kecil handphone-nya lagi. Tuh, kelihatan. Kecil, kecil, bro. Cil banget, bro. Enggak kebaca. Iya, pakai handphone, enggak kebaca. Kalau yang paling kiri sih, pemilihan gambar untuk jadi background. Nah, iya, betul, itu slide as virtual background. Betul, itu. Ibu klik, coba. Ibu klik, Ibu klik itu. Sudah, Ibu klik. Pemilihan gambar sebagai virtual background. Sudah? Sudah, bro. Kemudian pilih PowerPoint apa saja. Kemudian Anda pilih PowerPoint apa saja. Coba. Pilih PowerPoint apa saja. Dulu siapa tadi, ya? Nah, ini buka. Ini pakai handphone ini, enggak bisa. Mantikan dulu nih, punya siapa ini. Aku bisa, enggak bisa, enggak berhasil. Hei, coba kekasih lihat, senangnya. Terus, aku bisa kecilinya gimana. Ini belum kelihatan nih gambarnya ini. Keluarnya chapter 4, descriptive text. Oke, ini buka bulan ini, ini. Buka bulan ini, tuh. Stop, boleh nih. Ayo, boleh nih. Ganti coba. Ganti gambarnya, ganti. Ini, game. Oh, game. Bermain game. Oh, gede. Tembak makanan. Hebat. Nah, mau ngertinya aku, Rai Sovieto. Iya, nanti kita. Ini caranya. Ini, Agustiani belum berhasil nih, Agustiani nih. Yang malah munculnya PowerPoint. Tenang aja, nanti kapan-kapan kita belajar, ya. Oke. Karena itu, itu bukan tujuan hari ini. Hari ini komunikasi. Makanya, iya, intinya Anda harus tahu, belajarin semua fitur dari aplikasi yang kita pakai, agar kita bisa mainkan fitur-fitur itu dengan menarik, begitu. Ya, itu. Itu adalah prinsip nomor enam. Ya, prinsip nomor enam. Oke. Bagaimana dengan nomor tujuh? Ya, kita sekarang masuk ke prinsip nomor tujuh. Udah, jawabannya nanti. Jawabannya nanti, ya. Sabar. Jawabannya nanti, tuh. Belajar sama gue, nih. Prinsip nomor tujuh. Apakah prinsip nomor tujuh? Nih, prinsip nomor tujuh. Saya seringkan. Jangan monotone. Monotone itu apa? Momotone. Ya. Saya potong. Belum bisa ini ada gambarnya. Di sini tertulis snap cam. Ini apaan? Udah habis nanti, kapan-kapan. Aku snap cam. Keluar dulu, keluar dulu, keluar dulu. Keluar dulu. Nah, sekarang gimana? Udah kelihatan gue powerpoint saya. Oke, udah. Nomor tujuh, jangan monotone. Monotone itu adalah hanya menggunakan satu cara. Ngomong terus. Atau presentasi terus. Makanya tadi saya keluar masuk, keluar masuk, gitu kan. Coba kiri, coba kanan. Supaya bapak ibu tetap engage dengan saya. Ya, berganti-gantilah agar pendengar tidak bosan. Ya, jadi jangan monoton menggunakan satu modus komunikasi. Ya, kalau enggak kayak Pak Julianto tuh udah tidur. Nah, itu artinya. Tertidur Pak Julianto dunggo. Ya. Jadi jangan monoton ya. Pindah-pindah. Makanya kadang-kadang alis kita tebal. Ya kan? Kadang-kadang ada kumis. Ya kan? Nah, nanti kalau anak-anak udah tertidur Bosan sama kita Kita ganti Misalnya, gimana cara menggantinya Ya, tiba-tiba kita ganti Dengan menggunakan apa Tiba-tiba kita jadi kijang Biar anak-anak juga Attention ya Oke, teman-teman sekalian Prinsip nomor tujuh Prinsip nomor delapan Nah, ini penyakit Ini penyakit Hindari menggunakan Slok waktu yang terlalu panjang Saya paling benci Kalau suruh ngomong panjang-panjang Saya paling sering ngomong 30 menit Susahnya tanya jawab Ya, kenapa demikian? Karena saya harus ngetes, memastikan Bapak, ibu, rekan-rekan Menangkap nggak yang saya sampaikan Jadi lebih baik Waktunya sedikit Tapi anak-anak menyimak Daripada waktu panjang Mereka tidak menyimak Ya, pemahaman orang Tidak sama dengan panjangnya Waktu yang dipergunakan Ya, jadi itu namanya Hukum relatifitas Panjangnya waktu Belum tentu sama dengan Panjangnya pemahaman Apalagi anak-anak generasi Z itu Mereka bukan pendengar yang baik Bapak, ibu Anak generasi Z itu adalah Pembelajar yang cepat Tapi mereka bukan pendengar yang baik Lama-lama mereka bersen Kalau kita ngomong lebih dari 15 menit Ya, ini adalah prinsip Yang ke-8 Gunakan selok waktu yang pas Tidak terlalu panjang Tidak terlalu sedikit Yang ke-9 PowerPoint itu alat bantu Jangan pernah baca PowerPoint PowerPoint adalah alat bantu komunikasi Kalau perlu Tidak usah pakai PowerPoint Karena banyak orang yang pakai PowerPoint PowerPointnya dibaca Emangnya Kita tidak bisa baca Jadi kalau narasumber yang membaca PowerPoint Itu artinya Menghida pendengar Yang tidak pendengarnya Buta huruf Ya, pendengar bisa membaca Tujuan-tujuan kita adalah Melengkapi itu semua Ya, dengan kata-kata yang otentik Dengan kata-kata yang mudah dimengerti Dan yang terakhir Bapak, ibu sekalian Sering-sering melatih dengan cara apa? Belajar dari YouTuber yang hebat-hebat Banyak sekali YouTuber yang hebat-hebat kan? Kita belajarlah dari mereka Ya, bagaimana mereka bisa membuat Mereka bisa membuat Menarik kalau berkomunikasi Bisa membuat kita engage Bisa membuat kita ketagihan Apa namanya? Mendengarkan dia Gitu ya Nah, itulah yang paling penting Begitu Bapak, ibu tercinta Aduh, di tempat saya mulai hujan Ya, kacanya sudah mulai Berhujan ria Nah, bapak, ibu sekalian Itulah sepuluh Prinsip dan kiat Yang ingin saya sharingkan ke Anda semua Dan Saya akan segera lanjutkan Dengan Ujian Siap ya Chattingannya siap Siap Siap, Prof Bentar, saya dandan dulu Nggak ternyata Bukan enak kecil gini ya Oke Sudah ya Ya Satu, dua, tiga Tolong kasih tahu saya Prinsip nomor tujuh Ditunggu di chattingan Prinsip ketujuh Ya, prinsip ketujuh Jangan monoton Woy Tolong Ya, bagus Prinsip keempat Kita akan bahasa Yang mudah dimengerti Kalau pakai mic Nggak direkam Kalau pakai chattingan Direkam Very good Prinsip Kesembilan Oke Very good Prinsip pertama Aduh Prinsip pertama Berbicara bukan dengan mesin Prinsip desa puluh Sering-sering melatih Sering-sering Tulis Itu sembilan kayaknya Prinsip kesepuluh Sering-sering melatih diri Berkomunikasi di internet Salah Prinsip kesepuluh Belajar dari youtuber Nah Itu Belajar dari youtuber Oke Siapa yang mau hadiah Mau Oke Saya kasih hadiah Tetapi Hadiah itu Berasal dari Lagu berikut ini Setuju? Dengerin ya Siap Ya Ya Dengarkan baik-baik lagu berikut ini Akan ada Pertanyaan dari lagu berikut ini Hadiahnya adalah OVO langsung dikirim ke nomor Anda Boleh OVO Boleh link aja Boleh Gregor Gope Ya Siap ya Siap Oke Semua perhatian ya Mari dengarkan lagu berikut ini Karena pertanyaannya akan berasal dari lagu ini Oke Siap? Siap Siap Oke Inilah lagunya Sudah kedengeran gak tadi musiknya? Belum Loh Gak kedengeran musiknya tadi? Siap Oh Iya ngecek Oke Halo Dengerin dulu Dengarlah manis Kasih tersayang Ungkapan rasa hatiku Kau lapi membarang Yang membakar cinta Padamu seorang Emosi jiwa Hanyu terbawa Anggang Membuat rasa Tak berdaya Saat ini Belah dadaku Andai kau ragu Begitu sayangku padamu Di setiap mimpi Selalu kau hadir Memuka diri ini Asal kau tahu Betapa Hempanya Diriku Tanpa kau kasih Menjauanku Menjauanku Semana hidup Jangan hidup Jangan hidup Oh Oh Perluk lagaku Dekat diriku Semesra rindu Yang tumbuh Bersama Hasratku Dengan hasratmu Terjalin mutu Saling asing Mengerti Mengerti Belangkap Pasti Benuju Bahagia Dan tim Ya Sudah Itulah potongan lagunya Dan sekarang Adalah Perlombaannya Siap ya Siap Dulu-duluan Menjawab di chattingan Dulu-duluan Menjawab di chattingan Siap Lagu ini adalah Tema lagu Dalam film apa Film Ya Uswatun Juaranya Selamat Bu Uswatun Mana Bu Uswatun Bu Uswatun Mana ini Ibu Uswatun Halo Prof Iya Prof Maaf layarnya baru nyala Ibu Uswatun Dapat 100 ribu Dalam bentuk OVO Terima kasih Prof Tolong nomor timpunya Kasih ke Bu Lipatun Kirim WA ke saya Atau kasih ke Om J ya Siap Prof Siap 100 ribu Oke Nomor 2 Di dalam lagu tadi Dimulai dengan saya Menyanyi Apa kata keempat Yang saya ucapkan Apa kata keempat Yang saya ucapkan Iya Juaranya Helwia Ibu Helwia Mana Ibu Helwia Ibu Helwia Prof Siap Prof Selamat 100 ribu Untuk Ibu Helwia Terima kasih Prof OVO GOPE Atau Lingaja Atau Dana Atau apa GOPE Prof GOPE Kasih ya Nomor timpunya Ke Om J Agar bisa Saya berikan Dan Pertanyaan Terakhir Kata kedua Yang diucapkan Istri saya Emosi jiwa Pake chattingnya Gak boleh pake Pake kelompok Iya Juaranya adalah Siapa ini Hena Renawati Hena Mana Ibu Hena Iya Prof Ada Iya Iya 100 ribu Untuk Ibu Hena Terima kasih Prof Apa GOVO GOING aja GOPE GOPE Mungkin GOVO Kirim ke Om J Tiga pemenang Cewek semua Iya Dasar cowok-cowok Gak ada yang romantis Yang ingat adalah Wanita Semua Bapak Ibu Sekalian Nah Itulah Cara-caranya Supaya kita bisa Melakukan hal itu Sekarang Buka mikrofilmnya Kita tes semua Prinsip pertama Rame-rame Kita bicara bukan dengan mesin Tapi dengan mesin Ya Dengan mesin Mesin Prinsip kedua Menetapkan tujuan kita Dalam berkomunikasi Bagi kita tahu Mengukur keberhasilannya Prinsip ketiga Prinsip keempat Prinsip keempat Rame-rame Mengunakan bahasa yang Mesti mengerti Prinsip kelima prinsip ke-6 prinsip ke-7 prinsip ke-8 prinsip ke-9 dan prinsip yang ke-10 bapak ibu sekalian inilah rumah berantakan saya tidak pakai virtual background dan anda saya lihat sudah mengetik 10 prinsip itu sebenarnya saya ingin buka tanya jawab tetapi karena saya harus rapat dengan dikti maka saya ganti tanya jawabnya menjadi wisuda untuk wisuda segera carilah topi di sekitar anda carilah topi tidak boleh pakai virtual background dan kenakan tutupan kepala apapun untuk wisuda Pak Subarno sudah ada tutupan kepala aman pakai jilbab pakai kertas buku kayak apa di atasnya ayo ayo wisuda 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 ibu linda ibu linda keren banget tuh linda buatan anaknya tuh ayo ayo nyalakan 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 video 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 buktikan terlihatkan 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 budona pakai topi bagus buku linda ini awal buku linda jatuh ya sudah ya oke kita mulai ya upacara wisuda semua lihat ke kamera hati-hati mikrofon jangan dibuka rahasia rumah tangga tetap dengan seluruh Indonesia nanti ya oke tangan kanan disilang oke baiklah saudara-saudara sekalian dengan wawanan yang diberikan kepada kami selaku ketua PGRI Smart Learning and Character Center maka pada hari ini anda semua yang hadir secara virtual saya nyatakan lulus dengan baik untuk pelajaran pelatihan 10 kiat berbicara di dunia virtual tergunakanlah ilmu ini dengan sebaik-baiknya keluarkanlah ke seluruh guru-guru teman-teman sahabat-kerabat anda agar guru-guru Indonesia semakin hebat dan jaya selamat untuk anda semua selamat 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 terima kasih terima kasih terima kasih untuk Om Jai untuk Oma Lifatul Mbak Rizky untuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu oke Bapak Ibu sekalian sertifikat menyusu dan nanti akan terbit buku judulnya kiat untuk berbicara di internet ditulis oleh Bu Aam terima kasih saya kembalikan ke Rizky yang boleh topinya ditutup lagi biar gak jatuh Alhamdulillah terima kasih Bapak Profesor Rikardus yang telah begitu sangat menyenangkan dan malam ini juga tidak mengantuk dan sangat bermanfaat ilmu yang telah diberikan kepada kami-kami semoga kami semuanya nanti akhirnya bisa berbicara di depan publik yang sangat menarik dan tidak membosankan seperti Profesor betul-betul amin nanti kan kita gunakan bersama-sama terima kasih Bu Rifatun jangan lupa pemenang tiga tadi saya akan mengirimkan tulisannya kami kirimkan Profesor untuk Bu Uswatun Bu Heliyah dan Ibu Hednawati nanti mohon menuliskan nomornya nomor ke chat ini sebelum Pak Profesor Eko Indrasit nanti karena juga akan ada tugas kami persilahkan untuk melaksanakan tugas kembali nanti kami akan berbincang-bincang dengan teman di sini sehingga nanti kami bisa melaksanakan dan ini nanti nomor HP akan segera kami kirimkan ke Profesor oke saya akan pamit dengan mereka yang menyalakan video Ibu Romdona Pak Wijaya Kusuma Mbak Daru Mbak Leni Pak Fredi Bu Linda Bu Dewi Elita Elviam Bu Rosmi Rosmin Nyati Pak Suparno Mbak Fitriani Pak Rusli Bu Emi Bu Aisyah Bu Astuti Rifatul Bu Rekratul Pak Lukman Bu Purwan Ningsi Pak Pak Ustadul Pak Kairuddin Bu Herawiyah Terus Pak Aam Bu Osima Tolli Pak Muskokim Pak Miswan Bu Akhliah Bu Ratna Bu Rahmita Masya Allah banyak banget Bu Mulyan Ningsi Bu Hasanah Bu Nuraini Bu Aisyah Pak Bambang Bu Radio Pak Gusti Pak Gusti Pak David Bu Duru Pak Endang Abul Roza Kemudian Pak Abu Bunawaroh Afinim, Ibu Rismawati Pak Supardi Dona Ningrum, Sri Wurandari Tiba-tiba nyala semua videonya ya Bu Titi Abadwati Dan Hasanah Aisyah Serta Sri Endang Ada lagiannya Raheni Hartini Dan Bogus Nasardina Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bye-bye Terima kasih Profesor Terima kasih Terima kasih Yang telah mengikuti Yang sangat luar biasa Mohon maaf Moderator ini Ada keluar dan kesalahan Untuk kami mohon Untuk Bu Uswatun, Bu Elia Dan Ibu Hinawati Untuk menuliskan Nomor HP-nya Di kolom cat saja Persilahkan Ibu Uswatun, Ibu Elia Dan Ibu Hinawati Silahkan untuk Ibu Uswatun Sebelum meninggalkan Ya, Bu Hinawati Kami tulis dulu ya Silahkan Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Terima kasih Terima kasih Pengelola Selamat beristirahat Corona Ya, Seperti Ulat yang berubah Menjadi kupu-kupu yang indah Nah, itulah Yang kita harapkan Dari teman-teman semua Ikut bergabung Di kelas-kelas BGRI Ada empat Ya, kelasnya Kelas menulis Kelas bicara Kelas bedah soal P3K Buat teman-teman Yang pengen jadi ASN Yang keempat Adalah Kelas guru motivator Literasi digital Nah, waktunya Insya Allah Gak ada yang mentrok Semua bisa diikuti Dan masing-masing Akan mendapatkan Sertifikat Ada yang 36 jam Ada yang 30 jam Ada yang 40 jam Nah, teman-teman bisa ikut Dan mudah-mudahan Kita berharap Semakin banyak Guru-guru Indonesia Yang pensiun Nanti di golongan 4E Itu harapan Baik guru swasta Maupun guru negeri Pensiunnya itu Gajinya udah gede Kenapa udah gede? Karena menguasai Empat keterampilan tadi Keterampilan bicara Keterampilan menulis Yang berikutnya adalah Bisa bedah soal Ya, udah tahu bedah soal-soal Apa yang keluar jadi ASN Yang keempat Teman-teman udah tahu Literasi digital Nah, itu Dalam literasi digital Ada empat kecakapan Yang harus teman-teman Apa, kuasai Yang pertama Tentang digital skill Ya, yang kedua Tentang etika Yang ketiga Tentang budaya Yang keempat Tentang keamanan digital Nah, hal-hal itulah yang Kita akan terus pelajari Teman-teman Ya, jangan sampai Tidak ikut Kegiatan-kegiatan kita Karena kegiatan ini Semuanya Gratis Tis-tis-tis Dan narasubernya Semua tidak ada yang dibayar Malah narasubernya itu Ada yang ngasih Gopay Ada yang ngasih Ovo Ada yang ngasih buku Wah Narasuber kita Tajir-tajir semua Baik-baik hati semua Mau berbagi kepada Kawan-kawan guru lainnya Dan saya kasih tahu Infonya ya Kalau Ya, Bu Sultan Para pembicarainya Sultan semua Ya, Sultan semua Udah kelas-kelas Yang mereka Udah gak butuh uang Ibaratnya Tapi kalau ngundang mereka Bapak-Ibu bisa keluar uang Minimal 5 juta itu 5 sampai 10 juta Bayaran mereka itu mahal Saya kasih tahu aja Ya, jadi kalau Teman-teman ini Ikut kelas gratis Dari kegiatan CSR kami Itu sebenarnya Sudah benar-benar Harus diikuti oleh teman-teman Karena ini Biayanya mewah Ini sebenarnya Bukan mepes awam Bukan ini Benarnya biayanya mewah Kalau Bapak-Ibu Khusus ngundang Bayarnya mahal Tapi dengan kita Bergabung di Pekir Semuanya serba free Ya, tetapi Ya, ada tetapi juga nih Teman-teman yang mau jadi donasi Mau jadi donatur Dipersilakan Ibu Ibu Pak Ibu Leni Kenapa Buat bayar sewa Jum Ya, Alhamdulillah Selama ini donatur kita Tajir-tajir ya Jadi kita masih Terus bisa berbagi Kepada kawan-kawan lainnya Sehingga kita bisa sewa Jum Itu saja Bapak-Ibu Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan saya membuka Forum Tanya-Jawab Bu Rifatun Bu Leni Tolong difasilitasi Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya Dipersilakan Mumpung belum jam 9 Ya, masih ada waktu 30 menit Kita dialog aja Diskusi Om Jai Om Jai Link absennya dimana Saya cari di Ada di WA Sampai ya sekarang ya Guru kita Kalau gak ada absen Itu gelisah Ada asal ini saya kirim Sebenarnya udah ada di WA Grup masing-masing Itu di bagian atasnya Tinggal copy paste aja Bu Aam Bu Aam yang bikin absennya nih Ini grupnya saya bukain semua Belum ada Gak ada Belum Di deskripsi grup Belajar bicara gak ada absen Ya itu ada yang Ini saya buka Belajar bicara Buka sahabat Om Jai Buka GMLD Buka Banyak lagi dah Kemarin itu ada yang ngapus Udah ada di deskripsi Ya Ntar saya ini lagi Saya kirim Bapak-Ibu Sekarang kita diskusi Silahkan yang mau diskusi Yang mau menyampaikan sesuatu Ya saya Om C Silahkan Saya boleh nanya dulu enggak Ibu ada yang Sumpah nge-SS prinsip nomor 9 enggak Saya ketinggalan tuh Tadi lupa Di Youtube bu, kita lihat di Youtube Saya tadi rajin SS Satu sampai ke sepuluh Ada 9 gol ternyata pas saya cari Anda tinggal buka Youtube Kita semua direkam Jadi bisa ngulang siap Mereka yang enggak datang malam ini tinggal nonton rekamannya Kan gitu Jangan lupa resumennya Kalau teman-teman mau dapet Setifitas 36 jam Harus bikin resumen 18 kali pertemuan Jangan cuma rajin ngisi absen Tapi nanti bikin resumennya enggak rajin Kita kan buri ini Atau buri batun Di pimpin Ya terima kasih Karena putrinya Om C Sudah sehat belum? Alhamdulillah udah baik Amin Bersama putri dan keluarga besar Untuk bawa Ibu Nanti saya tanya untuk Bu Usmaton Ini nomor HP-nya berapa ya Pasirnya di kolom chat Ibu Julianto Kolom chat yang 0277188 0812-1937-2993 Ibu Berlumah yang dapat OVO 100 ribu bisa Sampai berapa tusuk? Atau diurangi 0812-1937-2993 Ibu Julianto Ibu Helia Nanti di WA aja Bu Ini biar diterima Teman-teman yang dapat OVO Pasti dia akan menghubung kita Karena Selang gitu ya Bu Henawati 0822 Betul? Ya betul Bu 230-295595 Ya betul Bu Bu Helia 085-780-551-722 Bu Helia sudah pergi ya Ya terima kasih Silahkan ada pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya Ingin saya bunda Ya mongga Bu Umi Bu Umi Maaf Bu Umi dulu ya Silahkan Bu Umi Terima kasih banyak ilmu yang telah diberikan Begini bunda Saya itu di SMP yang terpencil Nah untuk guru-guru yang Mau ikut anul digital ini Hanya satu yang bisa yang rumahnya agak di kota Nah untuk memberikan Pengertian ke ibu-ibu guru yang lain Dan juga anak-anak ini Saya kesulitan kendala jaringan Bunda Itu bagaimana solusinya Agar semuanya mendapatkan ilmu Tentang digital ini Terutama dari Om Jai ini saya harapkan Jalan keluarnya Saya baru diangkat kepala sekolah Di SMP terpencil ini Om Jai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya mungkin Om Jai mohon jawab Dari saya Om Jai Sebentar Pak Fredy Teman-teman Kegiatan kita ini direkam di Youtube Artinya kita bisa buka kapan saja dimana saja Jadi kalau nanti teman-teman belum dapat sinyal Tinggal nyari sinyal buka nonton sama-sama Ya itu enaknya Kalau kita menggunakan Zoom dan Youtube Jadi teman-teman nih sekarang Ibu terutama ibu-ibu ya Yang mau punya bayi ya Yang sudah punya bayi itu Biasanya susah kan Nah akhirnya nonton rekamannya Bisa di sekolah Bisa di tempat yang ada sinyalnya Nanti pakai slide proyektor Ditonton sama-sama Kayak gitu Jadi tinggal buka Youtube Nanti kalau ada kuota nih Sekarang bantuan kuota dari Camp Ibu Kan sudah masuk tuh Ke HP masing-masing nih saya Alhamdulillah dapet nih dari Camp Ibu Bantuan kuota Manfaatin tuh Buat nonton rekaman-rekaman di channel Youtube Pajat Rilaksono Sama pengurus besar PGRI Kita punya channel Youtube yang luar biasa penontonnya Channel Youtube Pajat Rilaksono Doakan nih sebentar lagi mau monetize ya Pak Pajar udah mulai daftarin Cuman kemarin sedikit lagi ya Sedikit lagi prosesnya Insya Allah tuh nanti bisa dapat pemasukan kita Jadi kita nggak perlu lagi bayar sewa Karena bayar sewanya dari pemasukan dolar Youtube Pengurus besar PGRI juga gitu Sekarang untuk channel Youtubenya itu udah masuk dolar Pak Eko yang ngurus Jadi teman-teman Kalau ada teman-teman buru yang saat ini belum bisa nonton secara langsung Pakai Zoom Kasih aja link itunya Kan kita bagikan ke tiap WA Group tuh Kasih linknya nanti Sempatkan nonton Siaran ulangnya 10 tips yang disampaikan Pak Eko tadi tuh Yang pertama apa Kedua apa Tinggal nonton lagi rekamannya Kayak Bu Yeni tadi bingung Nomor 9 apa ya Tinggal buka Youtubenya Ini saya pakai dua layar Tua satu Youtube Ya nanti saya sebarin lagi Dan biasanya Saya kalau ikut kegiatan Saya selalu bikin resume Kayak Bu Rosmi tuh Di Pangkau Pinang ya Kak Ros Kak Ros itu luar biasa Setiap kali habis kegiatan Pasti tayang itu resume beliau Dengan cara itu Kita akan berbagi pada teman-temannya Karena yang namanya berbasis tech Itu biasanya lebih mudah dibaca Daripada yang berbasis video Karena dia video itu besar Kapasitas botanya Itu ya Bu Mudah-mudahan Ibu bisa mengajak kepala sekolah yang lain Guru-guru yang lain Kayak Bu Aam tuh Teman-teman di Lebak semuanya Diajak Pak Parno juga itu Pak Haji Suparno Teman saya Pak Kiai Assalamualaikum Pak Kiai Juga mengajak Waalaikumsalam Pak Kiai nih sekarang Di Jawa Timur ya Pak Apa Magetan ya Magetan udah banyak Kepala sekolah yang gabung Ya Jangan sampai Kita gak ikut bergabung di PGRI Karena PGRI ada itu Untuk teman-teman semua Usianya sudah 76 tahun Jangan tertarik dengan Organisasi yang abal-abal Yang kantornya gak punya Sekarang ini bikin organisasi profesi guru Gampang Bapak Ibu bertiga Sekretaris Ketua Bendahara Rapor ke Akte Notari Sudah jadi tuh Organisasi guru Anggotanya dimana Yang gak jelas Sebenarnya Diamanya aja Asal punya uang 2 juta 3 juta Udah beres Bikin organisasi guru Tapi organisasi guru Yang bener-bener Memperjuangkan guru 76 tahun Dia berdiri Ya Sama usianya Dengan usia Republik Indonesia Dan setiap kali ulang tahun Selalu presidennya datang Ya hanya PGRI Coba nanti kita lihat ulang tahun PGRI Yang ke 76 Pasti presiden Jokowi datang Dan bukan hanya Satu menteri yang datang Bukan hanya ada di Makarim Tapi ada kemenang Ada kemdagri Ada kominfo Semua datang Itulah hebatnya PGRI Hidup PGRI Hidup PGRI Soliditas Silahkan Pak Pano nih Pak Pano nih Pengalamannya gimana PGRI di Manggetan Silahkan Pak Sopano Pak Kiai Ya terima kasih Ya terima kasih Um Ji Sehat Um Ji Alhamdulillah Pak Kek Dan semuanya Beserta Zoom ini PGRI di Manggetan Luar biasa juga Dulu juga pernah Ke Jakarta Ikut mengawal Aspirasi dari guru-guru Di seluruh negeri Agar bisa Kesejahteraannya Naik Bisa mendapatkan Sertifikasi Bisa mendapatkan Tunjangan berdas Dan sebagainya Itu awalnya Seperti itu Um Ji Dan terus Akhirnya Apa namanya Berdasnya diganti Dengan uang Seperti itu Begitu Um Ji Singkatnya Terima kasih PGRI Luar biasa Perjuangannya Untuk guru-guru Di negeri Tercintanya Nak Naras Ya silahkan Yang lain Ya tadi Pak Pak Perti dulu Silahkan Pak Perti Silahkan Bapak Ya makasih Bapak Ibu Apa Saya dari Alor NTT Alhamdulillah Malam ini bisa gabung Belajar bersama-sama Ini Kesempatan Pertama kali Untuk Bisa gabung Dan belajar Secara Dari Mungkin Dari saya Mungkin jadwal belajar Untuk empat kelompok Itu yang Bisa di Jadwal Agar bisa Dijadwalkan Dan diikuti Terima kasih Om Jai Ibu Rafatun Terima kasih Pak Freddy Kita lanjutkan Pak Shafruddin Shafruddin Dipersilahkan Pak Shafruddin Tadi Rezen Siapkan Buka Mikroponya Pak Shafruddin Sebentar ya Sebentar Oke Monggo Bapak Apakah suara saya dapat Dapat Bapak Jelas Maaf sebelumnya ya Walaupun saya terlambat Masuk Tapi Dari kita Malam hari ini Melihat temanya Kalau saya tidak Kalah disitu Bicara secara Virtual yang menarik Betul Betul Nah yang menjadi Pertanyaan saya Kebetulan Saya juga Beberapa kali Meskipun dalam usaha Yang sudah lanjut Sudah ini Saya dipercayakan Menjadi Pembawa acara Untuk di tingkat-tingkat Kecamatan Lokal Dan sekolah Nah Meskipun demikian Terkadang Rasa Ketidakpercayaan Diri Tetap juga Saya hadapi Terutama Jika Berbicara Katakanlah Di depan Konteks Forum yang formal Dan orang-orang Yang mungkin Hebat Dan terkenal Langsung Pada pertanyaannya Yang pertama Bagaimana Tetap membangun Kepercayaan diri Kepada kita Untuk berbicara Di depan Halayak ramai Terutama di depan Orang-orang yang hebat Orang-orang penting Khususnya kita Berposisi Sebagai tuara Pembawa acara Kemudian yang kedua Apakah faktor Maaf Wajah Dan juga Katakan Suara Sangat mendominasi Dalam menjadi Pembicara yang baik Dalam arti Kalau wajahnya Pas-pasan Sulit mungkin Kalau diterima oleh Hayal-hayal penonton Suaranya Kalau kurang Berwibawa Kurang Merdu Kurang Atau bagaimana Mohon diberikan Pencerahan Terima kasih Terima kasih Pak Sadudin Yang terhormat Jadi Wajah itu Sebenarnya Bukan Salah satu Hal yang Membuat Virtual itu Menarik Buktinya Banyak juga Yang Mohon maaf Yang wajahnya Gak ganteng Kayak saya Seperti saya Yang cantik Yang cantik Leni Yang cantik Keterampilan tingkat tinggi Nulis Orang kalau Sudah Nulis Itu nanti Bicaranya Juga akan Semakin Bagus Semakin Baik Karena Dia memadukan Antara Public speaking Dan Kemudian Teknik Menulis Nah itu Hal-hal yang Semuanya Harus Kita pelajari Nah gitu Pak Freddy Pak Semuanya Belajar Makanya Kita Membuka Kelas Public speaking For Teacher Jadi Jangan Sampai Bapak Ibu Guru Tidak Berani Bicara Di depan Publik Kenapa Karena Teman-teman Sudah Biacara Di depan Murid-murid Kan Gitu Ya Oke Semoga Terjawab Terima kasih Begitu Pak Cukup Kita lanjutkan Yang lain Dipersilahkan Bersama Buka Mikrofonnya Monggo Bapak Ibu Ibu Eni Ibu Eni Yuliani Silahkan Bu Eni Monggo Gak Buk Saya Gak Oh Indah Ya Bu Usmato Pak Siapa Masih ada waktu 14 menit Dari jam Silahkan Yang pengen Bicara Menyampaikan Sesuatu Paham Ingin Menanyakan Sesuatu Pak Aham Silahkan Buka Mikrofonnya Pak Aham Belum Ada Artinya Apa yang Disampaikan oleh Om Jai Sudah cukup Jelas Oke Iya Dan kebetulan Ini Kalau mengikuti Dari awal Sudah disampaikan Juga oleh Narasumber Gitu ya Bu Leni Iya Buat teman-teman Yang terlambat Buka aja Rekaman Youtube-nya Di channel Fajar Trilaks Ya Kebetulan Om Jai Jaringan Di Palu Sini Lagi Lagi Down Jadi Biarlah Saya ikut Di Youtube Bajar Kita Mengetahui Benar Makanya Kita Menggunakan Kelas Menulisnya Lewat WA Karena Jaringan Kita Di Indonesia Belum Melata Dari Aceh Sampai Papua Oleh Karena Itu Kita Membuka Kelas Lewat Berbagai Aplikasi Ada yang Lewat WA Ada yang Lewat Zoom Ada yang Lewat Youtube Keunggulannya Lewat Youtube Adalah Bisa Dibuka Kapan Saja Dimana Saja Jadi Bapak Ibu Kalau Sibuk Ya Kan Gak Bisa Ikut Secara Langsung Kan Bisa Ikut Nanti Rekamannya Gitu Pokoknya Sempatkan Waktunya Untuk Duduk Sebentar Bisa Diputar Berulang Ulang Bisa Diputar Sampai 100 Kali Jadi Kita Bisa Belajarnya Gratis Kan Gak Perlu Mendatangkan Kita Kalau Gak Langsung Kayaknya Gak Gak Nyaman Pengen Langsung Kan Gitu Siap Om Jai Kalau Teman-teman Kayak KMTT Undang Om Jai Lagi Kemarin Seperti Undang Hotel Pelangi Di Kupang NB Kayaknya Mahal Tiket Pesawat Hotel Nya Belum Kan Kalau Kayak Gini Kan Gratis Gitu Gak Perlu Pusing Pusing Biayanya Itu Pak Fredy Ya Makasih Pak Ya Terima Kan Yang Lain Pak Yusof Mungkin Ada Pertanyaan Pak Yusof Akan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Mau tanya Sama Once Ya Silahkan Gimana Cara Meningkatkan Daya Ingat Supaya Untuk Bicara Itu Lancar Terima Kasih Pak Pak Siapa Namanya Pak Yusof Kalau Pengen Bicara Lancar Makan Petai Pak Saya Sudikir Ibu Bumai Seru Petai Ini Pohon Petai Banyak Jadi Kalau Pengen Cepet Artis Artis Itu Coba Yang Lihat Perman Pensiun Itu Ditanya Sama Sama Wartawan Itu Ngapalin Dialognya Gimana Caranya Saya sering Makan Petai Petai Itu Bermanfaat Jangan Dikira Bermanfaat Buat Kita Yang Nggak Doyan Petai Kita Nggak Semua Orang Doyan Petai Diulang Lagi Lagi Terus Latihan Di Youtube Makanya Nanti Kita Melihat Tangan Youtube Terkenal Kayak Paman Api Kemarin Kita Ada Dateng Ibu Nanda Hidayah Kita Dateng Mas Mufid Sebentar Lagi Kita Ulang Lagi Jadi Latiahnya Di Youtube Enak Bapak Ibu Kalau Malu Youtube Jangan Pilih Yang Pabrik Pilih Yang Apa Yang Privat Kan Ada Pilihan Privat Di blog Pilihannya Privat Jadi Sebelum Di Publik Dibaca Dulu Dikmat Sendiri Dulu Udah Yakin Bagus Baru Dipublish Tapi Kalau Bapak Ibu Biasa Ngomong Kayak Saya Ngomong Naja Ngejeblak Bapak Ibu Jangan Ragu Untuk Ngomong Pak Yusuf Sudah Punya Kemampuan Jadi Sering Sering Bertanya Kayak Bu Yeni Rajin Tanya Lagi Jadi Narasumber Saya Siapin Bu Yeni Untuk Jadi Narasumber Berikutnya Mudah Mudah Slot Waktunya Ada Ya Bapak Ibu Yang Pengen Jadi Narasumber Daftar Ke Buli Fatun Ke Buleni Kita Punya Kelas Kamis Kalau Sabtu Malam Minggu Kebetulan Kosong Biasanya Kita Mengadakan Acara Tapi Kemarin Kita Benar Tidak Ada Narasumber Sabtu Malam Minggu Full Semua Narasumber Kegiatannya Pada Sekali Ya Kita Kosong Kan Kita Israh Dulu Kayak Gitu Ya Pak Silahkan Gitu Pak Yusof Terjawab Silahkan Pak Rais Mungkin Bertanya Pak Rais Tidak Pak Rais Silahkan Buka Mikroponya Pak Rais Silahkan Oh Tidak Pak Rais Wah Ini Sahabat Saya Ini Rajin Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Moderatornya Yang cantik Dan Mantap Serta Narasumber Terima kasih Ya Jadi Topik Malam Ini Bicara Secara Virtual Yang Menarik Jadi Menyimak Dari Sedikit Materi Yang Disampaikan Om Jai Selaku Guru Besar Blogger Kita Berbicara Secara Virtual Membutuhkan Trik Dan Metode Agar Supaya Dalam Menyampaikan Materi Itu Bisa Sang Komunikan Bisa Tertarik Dengan Materi Yang Kita Paparkan Pertanyaan Saya Om Jai Trik Dan Metode Yang Bagaimana Agar Supaya Para Komunikan Seperti Kita Ini Itu Bisa Tertarik Dengan Materi Yang Disampaikan Oleh Narasumber Terima Kasih Sudah Diajar Sama Prop Eko 10 Kiat Nanti Di WA Sudah Disebar Sama Bu Hel 10 Kiat Biasanya Nanti Ada K.A. Ros Yang Rajin Bikin Resume Bapak Ibu Mas Alham Nih Kan Rajin Nih Bisa Nonton Sudah Pertemuan K.K.K.19 Som Jai Kerasa Masuk 20 GMLD Sudah Pertemuan 8 Sola Nanti Alhamdulillah Hari ini Pertemuan Berapa Buni Patun 11 11 Gak Terasa Wajibnya 18 Pertemuan 7 Dapat Kertifikat Tapi Saratnya Itu Resume Karena Pelatihan Pelatihan Di PGR Itu Pelatihan Pelatihan Yang Berkualitas Gak Asal Ngasih Kertifikat Bapak Ibu Pernah Ada Lembaga Yang Cuma Sekali Pertemuan Langsung Dapat 32 Jam Pelatihan Sertifikat Sertifikat Tidak Laku Bapak Ibu Tidak Laku Yang Kita Pentingkan Adalah Sertifikat Yang Benar Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Guru Sehingga Guru Menjadi Guru Yang Profesional Bukan Sekedar Menjadi Guru Pemburu Sertifikat Ini kan Sekarang Ada Istilah Guru Menjadi Pemburu Pemburu Sertifikat Kita Tidak Mau Gitu Guru Guru Harus Pemburu Ilmu Sertifikat Adalah Bonusnya Gitu Jadi Pak Arham Kalau Pengen Belajar Itu Nanti Gantian Belajar Jadi Moderator Ini Bu Ripatun Bu Leni Mbak Daru Mana Mbak Daru Bu Agustiani Itu Rajin-rajin Ngomong Cuman Kalau Bu Agustiani Kameranya Sering Ditutup Sama Kayak Bu Leni Awal-awal Bu Leni Awal-awal Ditutup Sekarang Udah Mulai Berani Kayak Bu Isfatin Udah Menyimak Udah Siapin Pinsil Bolpen Kayak Gitu Pak Kita Udah Harus Siapin Nanti Kita Berguru Sama Pak Haji Suparno Beliau Kepala Sekolah Ketua MKKS Rajin Berbagi Ilmu Kepada Teman-teman Buru Kan Jarang-jarang Ada Kepala Sekolah Yang Suka Nulis Kayak Pak Suparno Kayak Bu Aam Bisa Dihitung Dengan Jari Kepala Sekolah Yang Jarang Terima kasih Ini Pak Safarudin Bertanya lagi Pak Safarudin Silahkan Ada Bacaan Khusus Pertanyaannya Agak Nyeleneh Bacaan Khusus Khusus Agar Dalam Berbicara Di depan Publik Itu Bisa Memukau Para Penonton Ada Khususnya Om Jai Ada Kalau kita Agama Islam Pak Akyai Tahu Tuh Itu Agama Islam Tanya Paham Jadi Doa Dulu Dalam Hati Sesuai Dengan Agama Dan Keekinan Masing-masing Ya Allah Mudahkan Aku Dalam Berbicara Di depan Umum Ya Allah Saya Sebelum Berangkat Tuh Tempat Pelatihan Pelatihan Saya Doa Terus Minta Saran Sama Istri Kurangnya Apa Ayah Kurangnya Apa Ayah Kalau Ngomong Suka Kumur Kumur Cepet Harus Pelan Pelan Santai Oh Iya Malum Orang Teknik Bicaranya Itu Cepet Orang Betawi Ngejeblak Tapi Sekarang Dengan Ikut Pelatihan Belajar Bicara Ya Dikit Dikit Mulai Diatur Intonasinya Kayak Pak Eko Bilang Tadi Kita Ini Bicaranya Kepada Manusia Bukan Bicara Kepada Mesin Kan Gitu Nah Otomatis Kalau Bicaranya Kepada Manusia Harus Interaksi Harus Membangun Komunikasi Nah Kelas Yang Bagus Itu Yang Ada Interaksi Sekarang Ada Tanya Ada Jawab Sehingga Walaupun Kita Jauh Serasa Dekat Di Hati Jadi Jangan Sampai Juga Yang Dekat Jadi Jauh Gara-gara Ikut Webinar Kita Gak Pernah Ngomong Sama Istri Kita Gak Pernah Ngomong Sama Suami Kita Ya Kan Kacau Kan Anak-anak Kita Tetap Adalah Anak-anak Yang Harus Kita Perhatikan Setiap Harinya Karena Keluarga Itu Harta Yang Paling Termahal Ya Nggak Yang Paling Berharga Gitu Pak Sapa Ke Tanah Abang Berburu Batik Bati Indramayu Merah Berwarna Di depan Publik Sering Berlatih Membuat Sempurna Masa Pak Duri Ini juga Seorang Penyanyi Bapak Ibu Peter Nyanyi Luar Biasa Suara Mas 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 Hari Mentari Bersinar Pergi Kesawah Penuh Semangat Kami Nantikan Kelanjutan Webinar Pembicara Hebat Materi Dahsyat Terima Kasih Mantap Terima Kasih Pak Salah Rudi Satunya Silahkan Bapak Ibu Guru Budaru Ada Pertanyaan Budaru Silahkan Budaru Tiga Menit Dari Waktu Jam Sembilan Sudah 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 Ikutin Yang Lain Aja Budaru Baru Habis Dapat Itu Apa Adia 50 Rebu Habis Dapat Dadya Siang Tadi Udah Terus Ya Budaru Sudah Berapa Sari Dapat Adia Terus Ya Sebenarnya Tadi Berharap Dari Pak Eko Dapat Terus Bersama Budaru Nanti Makam Bakso Bersama 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 Mas Pajar Kemarin Kebetulan Pas bicara Tentang Kovdar Jadi Saya Menyambung Bicara Program Desember Bagaimana Karena Kita Musilatur Rahmi Tapi Kameranya Dinyalain Dulu Bersama Teman Kenal Sudah Beberapa Kali Nyalain Kamera Ini Teman Teman Baru Tuh Lihat Kamera Nggak Kelihatan Gelap Makanya Panhal Lampunya Nyala Nanti Takutnya Mau Ketemu Kovdar Ini Bingung Yang Ulang Mana Orangnya Nggak Pernah Kenal Ini Bu Yeni Di Spotlight Juga Kan Hitam Saya Kan Kameranya Kameranya Itu Harus Disetting Ulang Kameranya Ditutup Ong J Sama KN Jadi Nggak Kalian Tutup Sama Tapi Kalau Ditutup Pake tangan Layarnya Tutup Semua Saya Ditutup Pake tangan Layar saya Merah Bukan Akan Di B B BCP BCP Tapi Kalau Misalnya Enggak Banyak Di Kedai Kreatif Begitu Om J Biasanya Kalau Kovdar Kovdar Masa Pandemi Kayak Gini Jarang Yang Banyak Bo Orang Masih Takut Takut Untuk Kumpul Kumpul Walaupun Sudah Sudah Mulai Redak Corona Tapi Kedai Kreatif Aja Yang Gampang BCP Kan Rame Begitu Tempah hari Kan Saya Sudah Sudah Nunggang Di Zoom Sudah Bikin Grup Juga Dengan Bu Leni Dan Ibu Helwi Tetapi Yang Hadir Di Zoom Itu Cuma Empat Orang Jadi Saya Bu Leni Bu Helwi Sama Madam Hedy Lainnya Gak ada yang Hadir Memang Itu Bu Yeni Kayaknya Ini Apa Gak banyak Yang tahu Saya Juga Nunggu Informasi Waktu itu Bu Yeni Sudah Di Di Grup Di Info Kan Kita Bikin Grup Yang Untuk Silaturahmi Oh Saya Belum Join Kayaknya Yang Itu Sudah Invite Sudah Invite Zoom Kan Ya Bu Leni Iya Oke Nanti Saya Cek lagi Sudah Belum Dimasukkan Oke Mau Kalau Gitu Nanti Bu Leni Di Invite Lagi Yang Belum Ya Khusus Jabodetabek Untuk Desember Kalau bisa Diusahakan Untuk datang Karena Rencananya Om Om Deddy Mitanya Awal Desember Ya Sip Silahkan Teman-teman Yang Mau Kopdar Dibuat Perencanaannya Dibuat Acara Yang Menarik Sehingga Kopdarnya Bisa Berkesan Ya Kayak Kemarin Saya jadi Kenal Suaminya Bu Leni Suaminya Bu Helvia Teman-teman Lainnya Ya Pada Bawa Suami Ya Mereka Nanti Bu Yeni Ya Akan Bawa Suami Barunya Kita Kan Gak Tau Amin Ya Baik Karena Sudah Jam 21 Buru Patun Silahkan Ditutup Terima kasih Bapak Ibu Atas Partisipasinya Dan Alhamdulillah Malam Ini Tadi Partisipannya Lebih Dari 100 Alhamdulillah Kami mohon maaf Bapak Ibu Jika ada tutur kata Dari awal Hingga Saat ini Mungkin Tidak berkenan Di hati Bapak Dan Ibu Kamu ucapkan Selamat Beristirahat Dan besok Bisa kembali Bersama-sama Malam Jumat Hari Kamis Malam Jumat Bisa mengikuti Rutin Dan bisa Membuat Resum Sehingga Nanti bisa Mendapatkan Sertifikat Yang bisa Digunakan Untuk Kenaikan Pangkat Demikian Saya akhiri Wadilah Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Mohon maaf Bu Leni Kenaskan Untuk Bisa Ditutup Oke Baik Ini Terakhir Pengumuman Jika Bapak Ibu Ingin bergabung Di Silah Turami Group Boleh Di kolom chat Itu ada Untuk Invite Groupnya Nanti boleh bergabung Di situ ya Linya Terima kasih Bapak Ibu Ya Sama-sama Buribatun Ya Selamat Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Ya Diklik linknya Untuk bergabung Di WA Group Bersilah Turahmi Silahkan Diklik Saja Linknya Ada di chat ya Bapak Ibu